Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi almujahideen attahirin Amma ba'du subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Sudara-sudara kaum muslimin Terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai Apabila seseorang akan membangun rumah Tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan Sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya Sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah Yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini Kita mengadakan berbagai macam pilihan Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga Yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini Tidak hanya untuk kepentingan kita saja Tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari Termasuk sampai kepada hari akhirat nanti Oleh karena itu Pada pertemuan kali ini Saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda Bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa Bahwa manusia apapun jenisnya Asal dia bernama manusia Dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan Jadi sejak dahulunya secara fitrah Laki-laki senang kepada perempuan Sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia Dan oleh karena adanya rasa cinta Berkembanglah segala macam persoalan Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata Cinta adalah lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai Lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai Tetapi dalam kehidupan sehari-hari Sering kita saksikan Bahwa cinta ini Bisa mendorong memberikan motivasi yang baik Dan cinta ini pun Bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik Oleh karenanya Apabila cinta itu ibarat setetes embun Yang jatuh di bumi yang subur Akan tumbuhlah diatasnya aneka ragam bunga-bungaan Yang harum semerbak indah mewangi Sedap dipandang orang Menebarkan rasa aman Damai Sentosa Dan begitu selanjutnya Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus Tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana Selain sirih memanjat batu Kuning daunnya lemah gagangnya Maka cinta yang semacam itu Tidak akan memberikan dorongan positif Kepada seseorang di dalam kehidupannya Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta Dalam artian yang positif ini Untuk nanti Sampai kepada Perempuan yang bagaimana Yang harus kita cintai Atau laki-laki yang bagaimana Yang harus dicintai oleh seorang perempuan Sudara hadirin yang saya hormati Cinta dalam artian yang positif Pertama Dia selalu mendatangkan keindahan Yang kedua Cinta itu memberikan energi Atau semangat untuk berjuang Dan yang ketiga Cinta itu Selalu membawa resiko Dalam bentuk pengorbanan Maka cinta yang positif Pertama Melahirkan keindahan Disinilah orang Memerlukan filter Atau saringan Sebab keindahan Yang didasarkan Karena cinta itu Merupakan satu keindahan Yang relatif saja Boleh jadi Karena indah Orang jadi cinta Boleh juga Jadi karena cinta Segala sesuatu Terasa jadi indah Namun bagaimanapun juga Kalau hati sudah diliputi Oleh rasa cinta Segalanya akan terasa Menjadi indah Cinta itu Adalah keindahan Yang kedua Cinta itu energi Melahirkan dorongan Dan semangat Yang lemah Bisa menjadi kuat Yang takut Bisa menjadi berani Yang jauh Jadi terasa dekat Itu semua Karena dorongan cinta Dan dari energi ini Lahirlah yang ketiga Bahwa cinta Adalah pengorbanan Sehingga orang berkata Berani bercinta Artinya Harus berani berkorban Takut berkorban Jangan bercinta Kalau cinta ini Kita salurkan Kepada nilai-nilai Agama Umpamanya Yang pertama Cinta Mendatangkan Keindahan Kita cinta Kepada agama Maka apapun Yang diperintahkan Oleh agama Akan terasa Menjadi indah Solat Akan terasa Menjadi indah Puasa Terasa Menjadi indah Zakat Terasa Menjadi indah Jihad Pun akan Terasa Menjadi indah Persis Kalau kita cinta Kepada seorang Gadis Jika kita cinta Kepada seorang Gadis Apanya Saja Akan kelihatan Menjadi indah Jalannya Terasa indah Lenggang Lenggoknya Terasa indah Suaranya Merdu Padahal Cemprengnya Bukan main Seluruhnya Akan Mendatangkan Keindahan Karena Dasarnya Sudah cinta Cinta Membawa Kepada Keindahan Yang kedua Cinta itu Melahirkan Energi Orang yang Cinta Kepada Agama Akan Lahir Tenaga Dan Semangatnya Melaksanakan Ibadah Melaksanakan Puasa Melaksanakan Zakat Melaksanakan Solat Melaksanakan Haji Bahkan Melaksanakan Jihad Sekalipun Cinta Selamanya Menimbulkan Energi Dan Semangat Sama Saja Dengan Kita Apabila Jatuh Cinta Kepada Seorang Gadis Walaupun Rumahnya Jauh Katanya Gunung Pun Akan Kudaki Lautan Pun Kuseberangi Untuk Apa Itu Untuk Menemui Apa Yang Kita Cintai Cinta Selamanya Melahirkan Energi Capek Tidak Terasa Lelah Tidak Terasa Semuanya Tertutup oleh Keindahan Yang Bernama Cinta Lalu Lalu Yang Ketiga Cinta Membawa Pengorbanan Apabila Kita Cinta Kepada Agama Maka Pengorbanan Terhadap Apapun Yang Diminta Oleh Agama Baik Itu Pengorbanan Waktu Tenaga Fikiran Harta Bahkan Pengorbanan Nyawa Sekalipun Kita Tidak Akan Berat Melaksanakannya Karena Cinta Kita Kepada Agama Yang Kita Anud Demikian Juga Cinta Kita Kepada Seorang Perempuan Akan Membuat Kita Rela Berkorban Apapun Yang Dia Minta Jangankan Kita Tidak Mampu Jangankan Kita Mampu Kita Tidak Mampu Sekalipun Kita Berusaha Untuk Mampu Guna Memenuhi Tuntutan Si Buah Hati Belahan Jantung Kadang Kadang Malam Minggu Si Doi Ngajak Nonton Umpamanya Duit Tidak Ada Gajian Belon Kerja Enggak Timbulah Inisiatif Entah Sepatu Kita Jual Ketukang Loa Entah Celana Mampir Dulu Ketempat Lain Yang Penting Kita Berkorban Untuk Memenuhi Permintaan Si Buah Hati Belahan Jantung Ketika Itu Pengorbanan Sudah Tidak Kita Rasakan Lagi Bahkan Pengorbanan Yang Paling Pedih Sekalipun Dalam Gurau Dalam Bercanda Misalnya Dicubit Kita Oleh Kekasih Kita Pedih Bukan Main Terkelupas Kulit Mengalir Darah Bukan Nangis Nyengir Malah Kadang-kadang Minta Tambah Dicubit Lagi Itulah Romantikanya Cinta Sanggup Membuat Orang Berkorban Melahirkan Energi Dan Semangat Menambah Keindahan Dalam Kehidupan Sepanjang Dia Dalam Artian Yang Positif Kalau Demikian Masalahnya Di Dunia Yang Penuh Dengan Perbenturan Nilai Sekarang Ini Orang Sering Salah Jalan Bagaimana Memilih Jodoh Untuk Membangun Rumah Tangga Yang Bahagia Jangan Lupa Bahwa Membangun Rumah Tangga Ini Bukan Hanya Untuk Satu Dua Bulan Bukan Hanya Untuk Satu Dua Tahun Bahkan Bukan Cuma Untuk Kehidupan Dunia Lebih Daripada Itu Pun Untuk Menunjang Kebahagiaan Di Akhirat Oleh 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 Karnanya Memilih Jodoh Bukan Satu Hal Yang Mudah Bukan Satu Hal Yang Bisa Dilaksanakan Sambil Lalu Tetapi Memerlukan Penelitian Memerlukan Pengamatan Yang Mendalam Apa Petunjuk Agama Tentang Itu Dengan Kata Lain Bagaimana Seharusnya Seseorang Memilih Jodoh Dalam Kehidupannya Ini Tentu Saja Sumbangan Moril Buat Adik-adek Remaja Dan Para Pemuda Yang Lagi Kebingungan Memilih Jodoh Atau Barangkali Buat Bapak-bapak Yang Kepengen Nambah Lagi Mohon Maaf Kepada Ibu-ibu Saya Tidak Menganjurkan Cuma Ngajarin Yang Pertama Menurut Nabi Nikahilah Perempuan Itu Karena Rupanya Karena Hartanya Karena Keturunannya Dan Karena Agamanya Ada Empat Motif Utama Disini Pertama Memilih Jodoh Lihatlah Rupanya Lagian Siapa Yang Kepengen Dapat Jodoh Rupanya Enggak Karu-karuan Cari Rupa Yang Cantik Indah Dan Menawan Namun Jangan Lupa Saya Katakan Di Zaman Dimana Sering Terjadi Benturan Nilai Seperti Sekarang Ini Orang Sulit Untuk Mendapatkan Keaslian Dimana Teknologi Sudah Sedemikian Canggih Dimana Ilmu Kedokteran Sudah Sedemikian Maju Maka Berbagai Macam Rupa Bisa Dibentuk Dengan Apa Yang Dinamakan Operasi Plastik Misalnya Yang Pesek Bisa Dibikin Mancung Kuping Yang Kelebaran Bisa Dibikin Sedeng Pipi Yang Kembung Sebelah Bisa Dibikin Rata Janggut Yang Tidak Menarik Bisa Dibikin Lebah Bergantung Katanya Oleh 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 Karena Itu Kalau Pilihan Hanya Tertuju Kepada Rupa Yang Cantik Saja Semata Mata Kita Sudah Melakukan Satu Kesalahan Yang Sangat Besar Sebab Apa Diperingatkan Oleh Nabi Melalui Hadis Ibnu Majah Bazar Dan Bayi Haki Dari Ibnu Umar Janganlah Kamu Kawini Seorang Perempuan Karena Kecantikannya Sebab Kecantikan Boleh Jadi Akan Mencelakakan Jangan Juga Kamu Kawini Perempuan Karena Hartanya Sebab Kekayaan Biasanya Akan Mendatangkan Kesombongan Tetapi Kawinilah Karena Agama Dan Akhlaknya Karena Itulah Yang Akan Membawa Kepada Kebahagiaan Sudara Sudara Kau Muslimin Terutama Adik-adik Remaja Dan Para Pemuda Dikala Usia Puber Apalagi Mata Baru Terbuka Awal Balik Namanya Remaja Sering Kehilangan Filter Pokoknya Asal Lihat Rupa Yang Sudah Lemot Denok Geboy Pikiran Pun Hanyut Malam Terkenang Siang Terbayang Tidur Tak Nyenyak Makan Tak Enak Katanya Selalu Terbayang Wajah Si Doi Dikala Itu Orang Kehilangan Pertimbangan Bahwa Rupa Yang Cantik Kadang-kadang Sering Menipu Diriwayatkan Oleh Imam Ibnu Abbas Satu Hari Ketika Sedang Kumpul Dengan Para Sahabat Lewatlah Orang Dengan Potongan Hef Potongan Orang Kaya Kelihatan Kan Orang Kaya Orang Miskin Jalannya Aja Lain Kan Jalannya Seja Jangan Gaya Hidupnya Jalannya Seja Lain Lewat Dia Rasul Bertanya Kepada Seorang Sahabat Menurut Pendapatmu Bagaimana Orang Yang Lewat Itu Kata Sahabat Oh Yang Lewat Ini Ya Rasul Kalau Dia Meminang Perempuan Pasti Diterima Kalau Dia Menolong Orang Pasti Berhasil Kalau Dia Ngomong Pasti Didengerin Kenapa Orang Kaya Orang Kaya Ya Rasul Kalau Dia Minang Perempuan Mana Yang Kagak Bisa Menerima Kalau Dipinang Oleh Orang Kaya Biar Mukanya Udah Belipet Kayak Dompet Tanggung Bulan Kalau Memang Duitnya Banyak Enggak Kelihatan Muka Yang Belipet Yang Kelihatan Duit Kalau Dia Nolong Orang Pasti Berhasil Apa Yang Dia Tolong Kalau Dia Ngomong Pasti Didengerin Orang Walaupun Omongannya Biasa Biasa Saja Kenapa Orang Lihat Penampilannya Sudah Ketika Orang Itu Lewat Beberapa Lama Kemudian Lewat Lagi Seseorang Yang Keliatannya Miskin Rasul Tanya Lagi Kalau Orang Ini Bagaimana Pendapat Kamu Wah Potongan Begini Si Rasul Kalau Dia Minang Orang Tolak Siapa Yang Mau Kawin Maka Kere Begini Kalau Dia Nolong Orang Pasti Tidak Berhasil Kalau Dia Ngomong Kagak Bakalan Ada Yang Mau Dengerin Siapa Yang Mau Dengerin Orang Susah Ngomong Setelah Orang Itu Lewat Apa Kata Rasul Orang Yang Terakhir Yang Lewat Ini Yang Barusan Lewat Jauh Lebih Baik Dari Yang Pertama Yang Lewat Tadi Jauh Lebih Baik Maksud Dari Ucapan Ini Rasul Sebenarnya Mendidik Para Sahabat Jangan Tertipu Oleh Penampilan Sebab Penampilan Tidak Selamanya Mencerminkan Keaslian Apalagi Di Zaman Sekarang Salon Dimana Bejibun Alis Mata Bisa Dibikin Pipi Bisa Dicat Yang Pinggir Kuning Yang Tengah Merah Di Sebelah Merah Ada Yang Keitem Hiteman Persis Orang Kepentok Tiang Listrik Kecantikan Yang Artifisial Kecantikan Yang Bukan Alami Karena Itu Silahkan Saja Cari Yang Cantik Tapi Jangan Terpaku Sampai Disitu Sebab Kecantikan Disamping Dia Mudah Berubah Oleh Pergeseran Masa Dan Pertukaran Waktu Ternyata Penampilan Tidak Selamanya Mencerminkan Keaslian Lain Hari Seorang Sahabat Pernah Mengadu Ya Rasul Ada Apa Inna Imrati Laturaddu Yad Laturaddu Yadul Lamis Ya Rasul Istri Saya Tidak Pernah Menolak Tangan Orang Laki Yang Menjamahnya Mengajak Salaman Kepadanya Apa Jawab Rasul Cerain Aja Tapi Hati Saya Berat Ya Rasul Saya Cinta Betul Sama Dia Ya Kalau Hatimu Berat Jaga Dia Baik Baik Nah Dari Riwayat Ringkas Ini Kita Ambil Satu Perbandingan Memang Punya Istri Berwajah Cantik Itu Kadang-kadang Si malakama Kalau Imannya Tidak Kuat Si malakama Kita Kita Dia 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 Binal Makan Hati Tidak Tidak Tentram Jangan-Jangan Saya Berangkat Ke Kantor Dia Ngompreng Buah Si malakama Seperti Orang Tadi Ya Rasul Istri Sebenarnya Tidak Negatif Maksudnya Ini Cuma Bersalaman Tapi Terlalu Ngobral Tidak Pernah Menolak Orang Yang Ngajak Salaman Ya Sekedar Salaman Tapi Kan Awalnya Dari Salaman Kalau Sudah Salaman Kan Strum Bisa Ngedredet Dari Tangan Kata Rasul Sederhana Saja Ya Kalau Memang Begitu Cerein Saya Enggak Kuat Rasul Saya Cinta Betul Sama Dia Kalau Kau Tak Kuat Berpisah Dengan Dia Jagalah Dia Baik Baik Ajar Dedik Tanamkan Rasa Keagamaan Di Dalam Hatinya Sudara Sudara Kau Muslimin Jadi Rupa Yang Cantik Tanpa Didasari Oleh Nilai Nilai Agama Akan Membuat Seorang Suami Di Rumah Tangganya Seperti Si Malakama Seperti Berhadapan Dengan Buah Si Malakama Kalau Tidak Diiringi Dengan Nilai Moral Yang Luhur Dan Bekal Agama Yang Tangguh Akan Pergi Jauh Dari Rumah Rasanya Tidak Aman Sedangkan Di rumah Saja Siapa Yang Akan Mencari Nafkah Dan Begitu Selanjutnya Orang Tadi Jelas Berhadapan Dengan Buah Si Malakama Didiamkan Makan Hati Sebab Maaf Maaf Kalau Seorang Suami Sudah Tidak Punya Rasa Cemburu Terhadap Istrinya Itu Itu Kan Yang Disebut Dayus Dan Dayus Itu Jangankan Masuk Sorga Bau Sorga Saja Dia Tidak Dapat Tapi Cemburu Dalam Artian Bukan Cemburu Buta Cemburu Dalam Artian Yang Wajar Dia Cemburu Akan Dikerasi Takut Kalau Istrinya Minta Cerai Sedangkan Dia Cintanya Sudah Kadong Medok Bener Simalah Kama Jadinya Nah Ini Ini Juga Satu Riwayat Yang Memberikan Gambaran Kepada Kita Pilihan Silahkan Cari Rupa Yang Cantik Tapi Kalau Itu Dijadikan Motif Utama Tanpa Dasar Dasar Agama Saya Khawatir Nanti Rumah Tangga Kita Akan Berhadapan Dengan Buah Simalakama Jadi Adek-adek Remaja Usaha Ikhtiar Cari Yang Cantik Yang Kira-kira Enggak Mbosenin Supaya Kita Betah Tinggal Di Rumah Supaya Kita Merasa Ada Tempat Berbagi Rasa Ada Tempat Kita Bernau Sob Kalau Nyari Bini Sebini Bininya Mah Yah Jodoh Di Tangan Tuhan Kaga Usah Nyari Juga Ntar Datang Diri Umpamanya Iya Kalau Yang Datang Feot Orang Harus Berusaha Walaupun Pada Akhirnya Jodoh Memang Ditentukan Allah Kan Tiga Hal Yang Kita Tidak Bisa Menentukan Itu Katanya Maut Rezeki Jodoh Itu Yang Masuk Misterius Problem Problem Yang Misterius Maut Misterius Kapan 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 Mati Kita Sendiri Tidak Tahu Tahun Depan 50 Tahun Lagi 100 Tahun Lagi Tidak Pernah Seorang Pun Diberitahu Tapi Yang Pasti Dia Bakal Datang Kapan Dan Dimananya Kita Tidak Tahu Bisa Di rumah Bisa Di Masjid Alhamdulillah Bisa Di Majelis Taklim Syukur Bisa Di Medan Perang Membila Agama Bagus Pasti Dia Akan Datang Maut Misterius Problem Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Kapan Datangnya Rezeki Gitu Juga Sehingga Orang Sering Bilang Rezeki Katanya Kayak Bayangan Kita Uber Uber Dia Lari Kita Diam 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 Sengah Mati Kita Uber Uber Emang Ukuran Segitu Segitu Aja Begitu Kita Enggak Ngap Ngapain Datang Yang Bawain Rezeki Namanya Rezeki Itu Mysterious Problem Kadang Kadang Ngobek Sungsang Sumbul Udah Segala Tanah Orang Kita Ukur Ukur Udah Segala Ngomong Sudah Gak Ada Yang Loh Tuh Sudah Buta Buta Tapi Yang Betul 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 Negatif Sudah Jelas Orang Gila Kok Ditanya Apa Kira Kira Yang Nanya Enggak Lebih Gila Dari Yang Gila Sudara Sudara Kaum Muslimin Terutama Adek-adek Remaja Dan Para Pemuda Jadi Silahkan Saja Cari Rupa Yang Cantik Karena Dia Akan Jadi Tautan Hati Buah Hati Belahan Jantung Tempat Kita Berbagi Rasa Tempat Kita Pulang Dan Tinggal Di Rumah Tangga Kita Tapi Hendaknya Kecantikan Rupa Itu Diiringi Juga Dengan Kecantikan Budi Karena Itu Cari Rupa Yang Cantik Ini Pilihan Utama Yang Kedua Kata Nabi Harta Cari Yang Kaya Tetapi Jangan Lupa Jangan Dijadikan Pilihan Utama Karena Kekayaan Sering Mendatangkan Kesombongan Apalagi Kalau Seorang Pemuda Mendapat Istri Orang Kaya Hidupnya Dimodali Oleh Istrinya Maka Biasanya Wibawanya Sebagai Seorang Suami Akan Hilang Akhirnya Komando Di Tangan Istri Dikala Itulah Suami Tidak Lebih Daripada Prajurit Yang Taat Kepada Komando Istrinya Padahal Menurut Konsep Quran Laki-laki Diciptakan Sebagai Pembimbing Bagi Perempuan Kalau Nanti Satu Saat Terjadi Benturan Sedangkan Modal Diberikan Oleh Istri Terjadilah Pengungkitan Kata Istrinya Apa Lu Jangan Betingkah Lu Kan Kawin Nama Gue Modal Lu Kolor Doang Kalau Sekarang Betingkah Silahkan Keluar Rumah Bawa Seperti Aku Datang Dulu Jangan Bawa Apa-apa Pergilah Seperti Engkau Datang Dulu Kemari Hilanglah Wibawa Seorang Suami Suami Kalau Udah Digentak Sama Istri Begitu Ngelempur Kayak Ayam Sampar Dimana Lagi Letak Wibawanya Harta Sering Mendatangkan Kesombongan Oleh Karena Itu Walaupun Diperintahkan Cari Yang Keturunan Orang Kaya Tapi Maksudnya Jangan Ndom Pleng Sebab Kepribadian Seorang Suami Akan Ditentukan Oleh Sifatnya Sendiri Keberadaannya Ditentukan Oleh Karya Dan Perbuatannya Sendiri Itulah Yang Akan Menampilkan Kepribadian Dia Dalam Kehidupan Di Masyarakat Ini Sudara-sudara Kau Muslimin Terutama Ada di Remaja Dan Para Pemuda Kan Kadang-kadang Di zaman Sekarang Kan Kelas-kelas Gigolo Playboy Playboy Ya Nyari Tante-tante Kesepian Mejeng-mejeng Di pinggir-pinggir Jalan Dengan Harapan Apa Ya Barter Tukar Tambah Supaya Dapat Rokok Dibelikan Pakaian Motor Dan Sebagainya Tapi Yang jelas-silah Harga Diri Sebagai Laki-laki Dan Itu Yang Paling Mahal Kalau Seorang Laki-laki Sudah Kehilangan Harga Diri Apalagi Yang Bisa Dibanggakan Dalam Kehidupan Ini Apa Artinya Naik Mobil Kalau Kepala Tertunduk Kebawah Apa Artinya Jalan Di Tengah Masyarakat Kalau Kita Tidak Bisa Menengadah Dengan Satu Kebanggaan Hilangnya Harga Diri Merupakan Kehancuran Awal Dari Sebuah Pribadi Yang Untuk Jangka Panjang Kita Tidak Akan Bisa Lagi Berbuat Banyak Tanpa Harta Orang Memang Sulit Untuk Bahagia Tapi Harta Semata Mata Bukan Merupakan Jaminan Bahwa Orang Lantas Akan Bahagia Saya Barangkali Harus Berkata Banyak Orang Miskin Yang Kaya Tapi Tidak Sedikit Orang Kaya Yang Miskin Saya Ulangi Ini Banyak Orang Miskin Yang Kaya Tetapi Tidak Sedikit Orang Kaya Yang Miskin Nah Bagaimana Pengertiannya Orang Miskin Yang Kaya Materinya Sederhana Peralatan Rumah Tangganya Sederhana Tapi Hatinya Kaya Oleh Karena Hatinya Kaya Jiwanya Lapang Sebaliknya Orang Kaya Yang Miskin Di Tengah Kelimpahan Materi Yang Berlimpah Segalanya Serba Ada Hatinya Yang Miskin Kelimpahan Materi Tidak Akan Sanggup Mengobati Kemiskinan Hatinya Sehingga Di Tengah Kehidupan Yang Serba Ada Dia Masih Merasa Kurang Maka Dia Tidak Pernah Cukup Di Tengah Kemilauan Dan Gemerlapan Serta Gelamor Rumah Mewah Dia Merasa Hidup Di Tengah Gurun Pasir Yang Gersang Dan Tandus Karena Itu Biarlah Miskin Harta Tapi Kaya Budi Daripada Kaya Harta Tapi Miskin Budi Lebih Utama Lagi Kaya Harta Kaya Budi Itu Idealnya Dasar Pilihan Ketiga Sesudah Rupa Dan Harta Menurut Nabi Keluarga Faktor Keturunan Sangat Menentukan Pepatah Mengatakan Buah Apel Akan Jatuh Tidak Terlalu Jauh Dari Pohonnya Biasanya Kalau Bapak Kalong Anak Kampret Bapak Nyolong Anak Nyopet Itu Potokopi Sudara-sudara Sungguh Pun Demikian Faktor Keluarga Bukan Merupakan Yang Paling Dominan Karena Segalanya Memang Bergantung Kepada Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Hidayah Datang Bisa Saja Anak Maling Bisa Jadi Kiai Kalau Hidayah Datang Bisa Saja Anak Nabi Malah Ikut Bersama Orang Orang Kafir Pada Akhirnya Orang Mau Besar Atau Tidak Bukan Dengan Jalan Menyempeng Kepada Keturunan Orang Lain Tapi Ditentukan Kepribadian Dirinya Sendiri Tidak Bisa Kita Menjadi Besar Dengan Menyebut Kebesaran Orang Lain Itu Sebabnya Dicontohkan Oleh Imam Ali Pada Saat Beliau Berkata Anak Anak Muda Yang Gentleman Adalah Anak Muda Yang Berani Berkata Inilah Saya Bukan Anak Muda Yang Membanggakan Leluhurnya Ini Kan Zaman Sekarang Ini Lagi Ngetop Ngetop Lagu Lagu Cengeng Katanya Sebenarnya Menurut Saya Bukan Cuma Lagu Cengeng Yang Jadi Masalah Lagu Cengeng Cuma Satu Efek Dari Sikap Yang Lebih Utama Dari Itu Mental Cengeng Kalau Mental Sudah Cengeng Apapun Yang Kita Lakukan Akan Jadi Cengeng Tidak Cuma Lagu Kebudayaan Yang Lahir Akan Kebudayaan Cengeng Jadi Pengusaha Pengusaha Cengeng Jadi Pejabat Pejabat Cengeng Jadi Kiai Kiai Cengeng Kenapa Mental Cengeng Di Cepat Mengandalkan Fasilitas Atasan Kalau Tidak Ada Fasilitas Dari Atas Lantas Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Cengeng Menjadi Besar Bukan Karena Karier Pribadi Tapi Karena Nasib Katrolan Itu Pun Termasuk Mental Cengeng Sedikit Gagal B 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 Sedikit Dead Black B 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 Sudara Hatirin Yang saya Hormati Jadi Lebih penting Dari sekedar Lagu-lagu Cengeng Saya lebih Malah Lebih Suka Bicara Mental Cengeng Ini Mental Yang Cepat Putus Asa Mental Yang Tidak Mau Mengeluarkan Usaha Maksimal Mental Yang Hanya mengandalkan fasilitas sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi semuhun dawu pribadi kulonowun pribadi kumahajuragan wae pribadi oke bos pribadi asal bapak senang bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini seseorang mau besar atau tidak bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain bahkan syauki dalam sebaik syairnya yang lebih tegas mengatakan wa syarun nasi zu khumulin izafakartahum zakarul jaduda wa khairun nasi zu syarafin qadimin akamali nafsihi syarafan jadida generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa kerjanya cuma ngandelik babe kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali ini generasi paling jelek kalau orang lain kelihatan lebih hebat dia disebut nenek moyangnya lo si iblon apa-apa lo baru kopra lo ngkong gua no komandan hansif ngkong ngkongnya yang disebutin dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa jadi silahkan kawin dia mampus ini semua warisan kan jatuh kemari semua kalau itu niatnya sudah jelas salah kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu saudara pilihan yang keempat kata nabi agama ini yang paling inti kenapa agama itu motivasinya moral disini segalanya ditentukan rupa yang baik harta yang banyak keluarga yang luhur kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh bahkan tidak beragama sama sekali ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka sekarang kan kita tertipu oleh penampilan padahal penampilan belum tentu kenyataan di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskut di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab kalau sudah pakai jilbab keliwat yang usil banyak bau sorga nih bau sorga katanya tapi kalau sudah yang pakai miniskut itu yang lewat itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip lala nempelok di mata kagak dirasain kita terpesona oleh penampilan zahir padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya tapi memang itulah watak manusia watak manusia saya katakan manusia tanpa kecuali tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang kalau jangka panjang yang kita pikirkan ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musrik walaupun cantik denok lemot geboy ada lagi tidak bahasa yang lebih dari itu cantik denok lemot geboy bahenol nerkom tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman kenapa rumah tangga untuk jangka panjang so itu islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab tapi sebagian mufasir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat dalam kondisi normal tidak bisa kenapa kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga bagaimana nasib anak-anak nanti kadang-kadang ada keluarga ah kami sih keluarga modern anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja bapaknya islam istrinya kristen anaknya ada yang hindu buddha bagus nih keluarga pecel namanya bagaimana keluarga modern bisa seperti itu padahal seorang suami bertanggung jawab dihadapan Allah dia akan ditanya tentang istrinya dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya kalau istri kita berlainan agama mungkin terjadi pengkaplingan pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu anak laki ikut bapak administrasi dunia bisa begitu tapi akhirat pertanggungan jawab dihadapan Allah bisakah kita sorry aja Tuhan emang janjinya begini saudara hadirin yang saya hormati oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona kenapa ini faktor agama ya buat satu dua bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera dua tiga tahun mungkin masih bisa bertahan tapi sampai kapan sampai kapan itu akan terwujud pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh nabi taribat iadak pilih agama sebagai titik sentral sebagai pilihan utama kalau agamanya kuat walaupun rupanya sederhana tapi karena nilai agamanya kuat dia bisa menyenangkan hati suaminya dia bersolek untuk kepentingan suaminya dia taat kepada suaminya harta dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya tapi kalau tidak ada modal agama rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami apalagi kalau suami kere istrinya sudah cantik kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang sudah suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja ya kalau kerja mendingan kalau dikerjain itu itu yang repot saudara hadirin yang saya hormati dan ini bukan satu dua kasus alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada rasul tadi mau dicerahin cinta saya sudah mendok benar rasul tidak dicerahin hati saya ngebet pegel si malakama akhirnya jadi oleh karenanya agama kalau dia cantik walaupun miskin agamanya kuat dia bisa memelihara kehormatan diri dia kaya agamanya kuat hartanya disalurkan di jalan Allah karena itu agama jadikan pilihan utama dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang keribu ada ada cuma 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 sekedar kamuflase saja itu pun penampilan sekedar penampilan saja cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama dan saya kira lebih mengundang penasaran tuh durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya emang udah begitu udah tapi kalau masih rapet itu yang rasanya kita pengen buka timbul tantangan gue pengen tahu isinya rasanya juga begitu sama sama saja dengan baju kalau dibungkus rapet di plastik ditaruh di etalase adanya di toko mau serba ada tahu kita barang mahal nih biar punya duit kita mau nawar ragu-ragu takut gak cukup tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan di obral di pinggir jalan murahan seribu tiga masih dicampur odol yang begitu sih biar gak punya duit kita berani banget tanya nawar megang lagi nyemek berat duit nih bang kenapa barang sudah terbuka jadi saudara-saudara syukur kalau keempat empat terkumpul dalam jodoh yang saudara cari sudah rupanya cantik kaya keturunan orang baik-baik agamanya kuat nah sorga dunia itu yang begitu cari kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin itu lagi tapi yang kumpul keempat empat yang ini terus terang saja langka makhluk langka ini kadang-kadang cantik kaya keluarganya hebat agamanya nol akhlaknya kayak setan tapi yang paling celaka kalau empat empat nya kagak ada rupanya jelek melarat bapaknya biang maling kagak beragama lagi apanya yang mau dipilih mampus saja mendingan sudah gak ada pilihan sama sekali sudah gak ada pilihan sama sekali saudara hadirin yang saya hormati terutama adik-adik remaja nah lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh tandanya tiga kalau dipandang dia bisa mengembirakan kamu kan ini yang penting buat seorang suami kalau saudara nanti jadi suami punya istri yang jadi partner setia menampingi suaminya kalau dilihat gak mbosenin kenapa dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya gak mbosenin kan kadang-kadang ada ini kalau kita pulang demok kaya foto 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 ini yang yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini ada pun perempuan yang beragama apabila dipandang oleh suaminya dia pandai menyenangkan hati suaminya andai kata suaminya dalam kesulitan dia tidak menambah beban kesulitan paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya suami pulang dagang rugi kata istrinya romantika bang sekali sekali lah masa selamanya dagang mau untung besok siapa tahu untung lebih besar kan meringankan kadang-kadang enggak suami pulang dagang dari pasar panas rugi sampai rumah bini pidato peletar peletor lo dagang rugi emang lo laki goblok sudah lah di pasar rugi di rumah digoblo goblok ini nanti kena penyakit broken home yang begini padahal kesuksesan di kantor kesuksesan di pasar kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga dia berhias untuk kepentingan suaminya tidak terlalu berlebihan dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat melihat istrinya berhasil ah kamu makin cantik saja jangan juga kadang-kadang suami ketus melihat pulang kantor melihat suaminya istrinya dandan rapi tumben lo mau bekasin apa mau bekasin katanya artinya apa ini pandai mengembirakan bisa tenggang rasa bisa berbagi rasa sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran ada tempat dia membicarakan persoalan dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu dikasih uang 500 senyum 5000 pun ketawa mengembirakan dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum nah ini yang sulit ini senyum tapi kesel kesel tapi senyum kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekeselannya dari jauh suami sudah lihat ini ini yang nyambut ini sudah monyong serem saudara hadirin yang saya hormati yang kedua bila diperintah dia tak hat ini pengaruh agama sehingga nabi mengatakan andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya kenapa karena besar hak suaminya kepada dirinya untung sujud kepada manusia tidak boleh andai kata boleh perempuan disuruh sujud sama suaminya ini tidak perlu sampai sujud cium tangan saja minta redok suami kadang-kadang perempuan sekarang berat paling banter setahun sekali lebaran doang laki pulang sembayang tubruk cium tangan minta redok nangis segala macam tiga hari habis lebaran beras habis monyong aja lagi saudara hadirin yang saya hormati yang ketiga akibat pengaruh agama dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah satu riwayat seorang sahabat akan pergi perang jihad di fisabilillah ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya saya mau berangkat perang kalau saya belum pulang kamu jangan keluar rumah baik bang pergi istrinya pergi suaminya jihad satu minggu dua minggu berlalu belum juga pulang satu hari datang utusan dari rumah orang tua si istri ini assalamualaikum bu alaikum salam ada apa ada berita kurang enat bu orang tua ibu sakit parah mohon tolong ditengokin apa kata si istri maaf saja suami saya belum pulang dari medan perang saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya pulanglah utusan tadi besok balik lagi bu ada apa udah senen kemis napasnya sudah sampai tenggorokan tolong tengokin buat terakhir kalinya bu suami saya belum pulang dia pesen kalau dia belum pulang saya jangan keluar rumah saya gak bisa tengokin orang tua saya salam maaf saja pulang utusan itu besok balik lagi bagaimana sudah meninggal bu mau dikubur tengokinlah buat terakhir kalinya suami saya belum pulang saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang itu janji saya sama suami saya pulang lah utusan ini ngadu kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasul ini perempuan kelewatan benar dari orang tuanya sakit sampai sekarat sampai mati sampai dikuburin dia gak nengokin memangnya kenapa suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang apa jawab rasul marahkah beliau tidak beliau senyum apa katanya dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya Allahuakbar dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu suami pergi jihad orang tua sakit keras tidak berani dia keluar rumah itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri kalaupun satu saat suaminya manggil bu tolong ambilin uang di dompet 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 dibawa bang ambil saja sendirilah nanti salah ambil lagi saya kadang kadang enggak suaminya pergi mandi dompet berantakan saudara hadirin yang saya hormati ini motivasi agama jadi kecantikan zohir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi kalau sudah kemari orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik bikin belakang yang kurus jadi menarik tidak orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor supaya kalau ngomong orang percaya dipakai di kuping supaya macam-macam tidak perlu lagi pakai jompa-jampe pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ikut tidak perlu lagi kenapa cinta itu nature sesuatu yang alamiah yang tidak bisa dipaksakan dia kudrati karunia dari Allah tidak bisa cinta dipaksakan kalaupun bisa dengan ilmu pelet oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta ya 2-3 hari 4-50 hari kesananya apa yang akan terjadi kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan kenapa keterpaksaan yang akan timbul dalam kondisi semacam itu rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah karena dia memang alamiah saudara-saudara nah sekarang kalau sudah ketemu nih yang 4 tadi rupa cantik keturunan boleh kaya lumayan agama kuat apa yang harus kita cari apa yang harus kita lakukan apa pakai pepatah anak sekarang aku lihat aku pikat aku dapat aku sikat aku minggat bangsat itu kan ada moto cinta kilat begitu cinta kilat katanya aku lihat aku pikat aku aku dapat aku sikat aku minggat bangsat atau kita harus hanyut dalam arus free love free sex summon liven eksperimen dulu tidak islam mengajurkan kalau memang seret nah ini rasanya ini nih mantap gue nih apa yang diajarkan oleh islam selanjutnya meminang 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 adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan diizinkan meminang dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat cuma kalau boleh ya syaratnya itu waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu untuk apa kita meminang pertama untuk yakin yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu tidak ada cacatnya yang kedua untuk memperkuat tekat hidup berumah tangga diperlukan meminang adapun adat itu berbeda tapi bahwa konsep meminang itu dalam islam ada itu jelas ya kalau mesti bawa pisang raja pakai roti buaya pakai martabak segede ban mobil truk segala macam itu adat saja tapi yang real meminang itu ada dalam islam nah bagaimana adat meminang setelah kita tahu anak ini cantiknya ya keturunan baik ya kekayaannya lumayan agamanya kuat pinanglah dia caranya boleh lihat langsung lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan itu saja jadi jangan gerusak minta permisi pak saya mau melihat anak bapak seutuhnya soalnya buat saya ini nanti apanya saja dibedolin jangan kira-kira yang boleh itu muka sama tangan andai kata kita risih sebab nanti kalau gak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan boleh mengutus perempuan yang kita percaya coba kau kesana lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana kalau ngelihat kalau ngelihat dari jauh si utuh siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah coba lihat sana saudara-saudara kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya dia harus menceritakan apa adanya sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun sebab apa jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung dengeran suaranya doang meong-meong begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya gak ada kan tentu kita tidak kepingin kecewa di belakang hari itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan nah dengan demikian kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan jangan merasa sudah setengah resmi ini yang kadang-kadang jadi penyakit malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri menjaga kehormatan menjaga pergaulan kenapa agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu ada rasa keinginan tahu kalau tidak yaudah biasa gak giroh lagi ngadepin perkawinan kenapa kemarin-marin gue udah cobain hilang gairah lagi sebab itu kalau sudah meminang jangan merasa sudah setengah halal ah udah minang ini kadang-kadang orang tua juga konyol sudah dipinang diumbar lu mau kemana kaya lu udah pinang padahal meminang itu cuma langkah awal sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan nah saudara-saudara terutama adik-adik remaja dan para pemuda walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia semoga ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitakwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahmanirrahim saudara kaum muslimin wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi al-imam al-imam al-faqih abu lais tengah berjalan-jalan di dekat kota basrah berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau mereka datang mengajukan satu pertanyaan imam kami ingin bertanya di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan berdo'alah kepadaku aku akan jawab do'amu mintalah kepadaku aku kabulkan permintaanmu itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran kami kata orang-orang tadi sudah lama berdo'a kepada Allah tapi kenapa sampai sekarang do'a kami ini belum dikabulkan katanya kalau kamu berdo'a aku jawab aku penuhi aku kabulkan do'amu itu janji Allah kami sudah lama berdo'a pagi sore siang malam nyatanya sampai sekarang do'a kami belum dikabul-kabulkan ini bagaimana apa ayat Quran salah apa Tuhan lagi lempungan gak denger apa do'a kami yang terbalik kelihatannya sepelek saja ini do'a tidak didengar oleh Allah permohonan tidak dijawab tidak dikabulkan oleh Allah tapi sebenarnya kalau kita mau merenung kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan do'a kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah jangankan Allah saudara-saudara kita gak diopeni sama mertua saja bingung ini mertua diem aja kalau saya salah apa salahnya kalau ada yang dikepenginin apa kepenginannya boyak ngomong kenapa diem begitu ini tidak diopeni oleh Allah kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau do'a sudah tidak didengar oleh Allah itu sudah kemalangan yang paling malang lebih malang dari kota Malang saya kira menghadapi pertanyaan ini Imam Al-Fakih Abu Lai senyum lalu beliau berkata tuan-tuan tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab permohonan tidak dikabulkan Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini kami tidak tahu Imam maka kami bertanya begini hati tuan-tuan itu mati dari hati yang mati channel tidak nyambung kepada Allah dari channel yang putus tidak ada getaran strum bagaimana akan timbul gejala hatimu mati jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan permohonan tidak dipenuhi doa tidak terjawab hatimu mati saudara-saudara kaum muslimin dari hati yang mati ini getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wajalla nah ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup artinya jadilah kita bangkai berjalan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala sementara kita sangat disibukan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit makin maju ilmu kedokteran makin modern penyakit ngerti juga rupanya itu penyakit dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS kita tidak tahu yang namanya liver kita tidak kenal yang namanya stress paling yang banyak cika masuk angin dan sebagainya tapi baiklah penyakit penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati dan dari hati yang mati doa tidak naik tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kata orang-orang tadi yang menyebabkan hati kami mati ini apa imam beliau menjawab pertama araftumulloha walam tu'tuhu hakkahu yang menyebabkan hatimu jadi mati pertama kamu kenal benar kepada Allah tapi haknya untuk disembah kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat mengadakan pendekatan kepadanya dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh meluli jalur kegiatan ritual ibadah Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya kamu kenal Allah tapi hakmu untuk menyembah kewajibanmu untuk menyembah haknya untuk disembah tidak pernah kamu laksanakan kalau soal Allah kita kenal bukan main bahkan tidak hanya kita kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita kalau ditanya siapa pencipta matahari bulan dan bintang Allah siapa pencipta lautan gunung hutan berantara dan sungai sungai Allah siapa pencipta bumi matahari dan sebagainya Allah sembahyang apa enggak bagaimana nanti tanpa pendekatan Allah akan jauh apabila Allah jauh maka doa tidak akan didengarkan olehnya oleh sebab itu logika mengajarkan kepada kita berpayahlah dulu dibalik kemudahan kesulitan menunggu kemudahan nikmat baru akan terasa kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah banting tulang peras keringat rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijijilin orang ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah sementara dengan Allah sendiri kita jauh sama saja dalam kehidupan kita analoginya saudara saudara orang tidak kenal kepada saudara tahu tahu jauh dari saudara tahu tahu datang mau minjem duit apa kesan saudara enak aja kenal enggak deken enggak datang-datang mau minjem duit emang duit percetakan bapak lu sedangkan yang kita kenal sedangkan yang kita bertemu tiap hari sedangkan yang sering datang ke tempat kita kalau satu saat dia pinjem duit toh kita kadang-kadang masih mikir apalagi datang enggak pernah berkunjung enggak pernah ngobrol enggak pernah apalagi kenal juga enggak pernah datang-datang mau minta macam apa datang nemuin Tuhan setahun dua kali doa cerewet banget apa apa aja diminta saudara hadirin bagaimana doa akan kubul permohonan akan dijawab jikalau kita jauh dari Allah kita kenal Allah haknya untuk disembah kewajibannya untuk menyembah tidak pernah kita laksanakan itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati padahal mengenal Allah setelah mengenalnya mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya sama aja orang kerja kagak habis bulan mau minta gaji karena kita jitak walanya macam apa kerja enggak tahu-tahu datang mau minta gaji kerja dulu yang baik habis bulan baru enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya ibadah dulu kita kepada Allah soal Allah memberikan karunia kepada kita itu hak Allah apabila kita dekat dengannya ibadah yang kita laksanakan benar karunia itu akan datang kepada kita saudara-saudara yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati kamu baca Al-Quran tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan kamu baca Al-Quran tapi isinya kamu injak-injak sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda izah azamat umatid dunia wafiri wayatin dinaron wadirhaman nuziat minha haibatul islam 3 peringatan keras tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat islam diperingatkan oleh nabi kita pertama izah azamat umatid dunia apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis segalanya diukur dari sudut keduniaan saja nuziat minha haibatul islam maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama islam hilang kehebatan islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia penyembah materi nilai kita keberadaan kita tidak dihargai orang lain orang memandang kita remeh saja orang islam tidak ada apa-apanya bayar saja bisa dibeli bisa diatur bisa dikerjain garap saja nuziat minha haibatul islam hilang dari mereka kehebatan islam ini kenapa mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan padahal dunia cuma alat materi cuma alat harta cuma alat yang kedua apabila telah ditinggalkan amar amar ma'ruf dan nah yi munkar maka hilanglah keberkahan wahyu ini yang ada hubungannya dengan masalah kita kita baca quran kita tidak amalkan isinya bagaimana hati tidak jadi mati amar ma'ruf dan nah yi munkar ditinggalkan orang hilang keberkahan wahyu pada saat itu boleh jadi quran ada tapi cuma tinggal tulisan saja islam ada cuma tinggal sekedar nama saja diseminarkan disemposiumkan dimuktamarkan tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang hilang keberkahan quran akibatnya apa apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang nahi munkar tidak dilaksanakan orang lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri mana yang ma'ruf mana yang munkar tidak ada lagi patokan utama kalau baik kata otaknya dia kerjakan tidak baik menurut otaknya ditinggalkan agamanya adalah otak berhalaknya adalah akal akhirnya umat kehilangan pedoman tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf mana batas yang munkar dalam kondisi sedemikian akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai paling celaka nantinya yang ma'ruf malah dianggap munkar yang munkar malah menjadi ma'ruf peringatan ketiga dari nabi apabila umatku sudah saling berbantahan apabila umatku sudah saling caci memaki jatuhlah mereka dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki saling menjatuhkan saling gasak gesek gosok justru agama menganjurkan kita ini saling asah asih asuk kadang yang kita praktekan kita ini saling gasak yang kedua saling gesek yang ketiga saling gosok gasak gesek gosok kacau kita ini saling gasak menjegal kawan seiring menggunting dalam lipatan saling gosok fitnah sana fitnah sini saling gesek sikut kiri sikut kanan tidak perduduk orang lain luka dan sebagainya yang penting dia bisa nangkring jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki maka kita kembali kepada persoalan hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati kita baca Al-Quran tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita akibatnya hati lalu jadi mati itu yang kedua yang ketiga yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab kamu mengaku kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan malahan perkembangan paling akhir bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah malah mengingkari sunnah inna lillahi wa inna ilahi roji'u oh Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita sebagai manusia dia bisa salah dan ternyata hadis banyak yang palsu yang otentik cuma Quran selebihnya adalah sejarah tidak ada itu sunnah langsung saja kepada Quran oh hadis itu bukan sumber hukum oh tidak perlu mengamalkan sunnah saudara-saudara kaum muslimin mengaku kita umat Nabi tapi sunnahnya kita campakkan tidak kita amalkan setelah tidak kita amalkan kita campakkan setelah kita campakkan kita ingkari pula inna lillahi wa inna ilahi roji'un bagaimana hati tidak jadi mati kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad sementara sunnahnya kita campakkan kita abaikan dan kita ingkari sunnah itu padahal jikalau sekarang kita mengenal Islam jikalau kita sekarang mengerti halal haram tahu hak batil bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad s.a.w. yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat oleh tabi'in oleh tabi'it tabi'in terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai tapi keperibadiannya dijadikan model oleh Allah s.w.t di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama bahwa memang bahwa beliau manusia seperti kita memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia punya darah punya daging punya hati punya perasaan bisa sedih bisa gembira tetapi beliau itu termasuk basharun lakal bashar manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya punya spesifik dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan bahwa jamrut itu batu memang tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut kalau soal batunya sama batunya tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda kita manusia Nabi Muhammad juga manusia sama manusianya memang tapi kualitasnya nilainya tentu jauh panggang daripada api itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model di dalam diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita oleh karenanya pada pertemuan kali ini apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya tiga yang keempat yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab tiap hari kamu makan ni'mat Tuhanmu tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat Tuhan kita doyan banget tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari ni'mat-ni'mat yang diberikan Allah sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali bahkan tidur itu sendiri di pasar di sawah di kantor dimanapun kita berada tidak pernah ni'mat Allah berhenti hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan tidak pernah Allah pasang pajak matahari tidak pernah Allah pasang pajak gas udara ni'mat-ni'mat yang banyak itu tiap hari kita kecap tiap hari kita nikmati tapi kita tidak pandai bersyukur padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudusinya siapa yang tidak mau bersyukur terhadap ni'mat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya silahkan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku diusir oleh Allah kalau orang tidak mau bersyukur terhadap ni'mat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan keluar dari kolong langitku keluar cari Tuhan selain aku diusir layang ngusir Allah anak sekarang bilang mau kemenong kalau diusir kita dari Jakarta masih bisa pindah ke Bandung diusir kita dari Bandung bisa pindah ke Jogja Solo diusir kita dari Indonesia bisa pindah ke Singapura Malaysia diusir dari kolong langit mau cari langit mana lagi kalau kau tidak mau mensyukuri ni'mat tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu keluar saja keluar dari kolong langitku ini cari Tuhan selain aku kalau istilah kita sama Tuhan jengkel wangat sudah itu nikmatku yang nikmat yang aku berikan kau makan tapi kepada aku engkau tidak pernah mau bersyukur saudara-saudara kaum muslimin rahimakum Allah wajar kita dulunya tidak ada sekarang ada nikmat susunan biologis manusiawi kita demikian cantik nikmat tinggal di bumi fasilitas yang kita perlukan disediakan tinggal kita kemampuan kita mengelolanya nikmat diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang nikmat diberikan kita agama diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita nikmat kalau kalau cara kita emang kurang apa sih apa yang kurang hei manusia engkau tidak ada aku adakan kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan mungkin kau tidak akan sanggup hidup begitu lahir lepek lepek habis ya gak ada HO2 di bulan mau ngisap apa-apa aku tinggalkan kau aku perintahkan tinggal di permukaan bumi alamnya indah fasilitas serba menunjak nikmati semuanya semuanya untuk kamu semuanya satu pintaku syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu ya bukan cuma syukur dalam ucapan syukur dalam perbuatan banyak nikmat yang diterima makin banyak dia sujud makin banyak dia ruku makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah ini penyakit yang keempat kamu makan nikmat Tuhan tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya mensyukuri nikmat yang diberikan tadi bagaimana hati tidak jadi mati kita sibuk mempersolek jasmani mencari obat penangkal penyakit zohir maka yang rame di zaman sekarang saudara lihat salon fitness senam macam-macam jenis tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin memperbaiki jiwa artinya bukankah kita perlahan tapi mempersiapkan diri menjadi bangkai berjalan di hadapan Allah dengan operasi plastik yang pesek jadi mancung yang sipit jadi belok kulit keriput jadi kencang pipi terlalu cekung bisa dibikin bisa diatur saudara-saudara tapi kalau hati yang rusak jiwa yang rusak kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu dari hati yang mati tidak akan ada getarannya oleh sebab itu doa tidak terjawab selanjutnya yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati kamu berkata kamu yakin bahwa mati mati adalah sesuatu yang benar tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati padahal menurut logika orang yang akan berpergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya dahulu seketika beberapa jamaah dari yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekad mereka berprinsip wah pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah nanti Allah yang akan ngelayanin mereka nekad modal badan doang berangkat diadukan kepada baginda rasul lalu turun peringatan dari Allah jangan begitu bawa bekal sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa bawa berangkat dengan bekal takwa itu bekal yang paling utama tapi bekal bekal yang lain pun jangan diabaikan kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik bekal yang paling utama memang takwa tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal bekal yang lain begitulah semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh semakin banyak bekal yang harus kita hadapi kalau saudara mau pergi ke Surabaya tidak membawa bekal kemudian berani berangkat rasanya sih saya pikir itu bukan berani nekad namanya sama saja orang belum pernah sembahyang mati nekad orang burani amat belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati nekad namanya itu sama saja tadi gak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya sampai Surabaya belum tentu sengsara sudah jelas belum punya bekal yang baik sudah mati sampai ke surga belum tentu tapi ke belangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu oleh karena itu kalau kita yakin mati sesuatu yang benar sesuatu yang pasti datang menimpa maka hendaklah kita mempersiapkan bekal kemudian kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka bagaimanapun bajingannya bajingan kalau ditanya ente mau masuk neraka enggak jawabannya pasti enggak itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka membiarkan dirinya berlarut dan larut bertimbun timbun dalam dosa dan kesalahan dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri hanyut di meja judi habis ditelan minuman keras fitnah sana fitnah sini hasud sana hasud sini padahal mulutnya ingin selamat dari neraka perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari tiga kali memakaikannya perfume dengan segala macam merek memakai sabun yang wangi wangi minyak yang harum harum lebih daripada itu jaga dan sayangi diri jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan perbuatan yang bisa menjermuskan diri itu ke dalam neraka kemudian disambung oleh imam al-faqih abu lais yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati kamu ingin masuk sorga tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke sorga semua kita kalau ditanya mau masuk sorga mau tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke sorga kemudian yang terakhir kata imam al-faqih abu lais kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu tapi kamu tidak bisa mengambil iktibar tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu mestinya kan nguburin orang itu membuat sadar iya kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah qiblat bantalnya tanah setelah itu ditutup dengan papan lalu ditimbun dengan tanah iya sekarang giliran dia giliran saya entah besok lusa bulan depan tahun depan tapi pasti mengubur mayat mengubur jenazah tapi tidak bisa mengambil iktibar dari yang dilaksanakannya itu ini merupakan penyakit penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala pantas kalau itu semua ada pada diri kita hati jadi mati dari hati yang mati doa tidak akan tembus kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita bagaimana jalan keluarnya pertama memperbaiki batin kita menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi yang kedua berdoa dengan adab sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut adab adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati berdoalah kita kepada Allah bagaimana adabnya kata Imamul Ghazali rahimahullah yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia minal awqatis syarifah kata beliau memilih waktu waktu yang punya nilai mulia Ramadan dalam satu tahun Jumat dalam tiap minggu sepertiga malam yang akhir pada setiap hari waktu waktu yang punya nilai mulia walaupun misalnya saudara berdoa pada hari kamis tidak ada halangannya Allah mau kabulkan ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari kamis tidak mau berdoa tidak lebih memilih mengintai waktu waktu yang punya nilai mulia Laylatul Qadar dalam sekali dalam setahun waktu waktu yang punya nilai mulia logikanya begini saudara saudara kalau kita datang ke rumah seseorang tujuan utama kita minjem duit yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa kan itu tanggal berapa kalau tanggal 20 minjem duit orang lagi ngap ngapan boroboro dia bisa minjemin dia sendiri mungkin lagi pusing kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih yang enak sore apa siang jam dua jam dua dia baru pulang dari kantor tapi jiliran tidur kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit kagak dimaki-maki sudah kebagusan kan kita lihat waktunya timingnya kata orang sekarang tanggal berapa sore apa malam apalagi gulam apa terang bulan itu semua sudah kita atur sedemikian rupa memilih waktu yang kedua kata Imamul Ghazali keadaan memilih keadaan yang istimewa kalau tadi soal waktu yang kedua soal keadaan ada situasi situasi dimana doa itu diijabah oleh Allah diantaranya kata Imam Abi Hurairah pada waktu mengatur barisan perang membela agama disitu doa kabul ketika turun gerimis disitu doa makbul ketika solat mau didirikan riwayat lain antara azan dan komat disitu doa makbul itu memilih keadaan keadaan kemudian yang ketiga kata beliau berdoa menghadap kiblat ya apa kalau doa madab mudik Tuhan gak tau tau Tuhan gak denger denger cuma lebih etis lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang keempat hit the south menyederhanakan suara tidak terlalu keras juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain tidak usah terlalu keras kenapa karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli bukan zat yang buta bukan zat yang tidak dengar bahkan dia maha dengar juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik apalagi kalau doanya doa bersama-sama tapi kadang-kadang terdorong oleh khusnuzon dari para makmum saja tidak peduli apa yang dibaca oleh imam yang kedengaran cuma amin saja geringan amin 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 juga tidak terlalu keras seperti orang berdoa seperti orang pidato saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang kelima dalam berdoa kalau istilah kita jangan nyelongcong saja sujak ini menunjukkan sikap berani kepada Allah misalnya ada orang berdoa ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau kalau Allah mau kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau itu doa orang songong atau sama saja ya Allah berilah saya rezeki di kita emang kenapa pakai begitu yang ke enam kata Imam Ghazali dengan tador dan khusyuk dengan sikap tawadu benar-benar ya seperti kita lah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul kan begitu kadang-kadang istilah orang kalau perlu ngesor mah ngesor yang penting permintaan dikabulkan begitu saja kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film parno kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main bugil ya bugil yang penting nyohor bisa tampil walaupun dalinya semua sama mula-mula cuma iseng adegan panas bagaimana kalau tuntutan skenario apa boleh buat apa boleh buat emang gak bisa milih setelah film beredar baru saya juga jijik melihat tadi kemana waktu bikin udah jadi baru jijik bikinnya merem memang tapi ada satu analogi asal bisa main asal bisa tampil di layar apa apa saja jadi taruhan sudah bugil ya bugil gak soal pokoknya bisa main tampil nyohor masuk koran udah seperti kata-kata orang Arab kalau pengen terkenal kencingin sumur zam zam artinya apa bikin yang aneh-aneh yang orang gak kerjain kerjain ntar ngetop ngetop lempungan jeleknya sumur zam zam dikencingin kan nyohor sedunia orang kenal kenapa gila saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah sangat kita sayangkan kalau lalu orang berlomba-lomba dengan cuma modal pahak mulus wajah cantik dimauin apa saja mau lalu bisa tampil akibatnya yang jadi korban adalah anak-anak kita disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka walaupun akibatnya barangkali seperti band orkest dengan film memang akibatnya tidak langsung kalau band orkest akibatnya langsung dia bisa berantem di tempat lokasi film orang nonton tahu dia di tempat itu bukan di tempat itu dia praktek pulang jadi pikiran dia tadi serem ya ntar kalau sudah kesempatan kita praktek ntar ngancemnya itu yang gak enak tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main asal dapat kesempatan acting dalihnya ya tuntutan skenario iseng macam-macam tapi yang jelas satu target saya harus dapat kesempatan main untuk sampai ke situ cara apa saja harus saya tempuh tidak peduli harus menginjak-ginjak norma dan budaya bangsa yang luhur tidak peduli harus bertentangan dengan kaedah agama tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat terutama generasi muda yang pentingkan ngetop saudara-saudara baiklah ya itu soal lain tapi soal kita iyalah bermohon kepada Allah dengan seperti kalau kita bermohon kepada seseorang kita malah merendahkan diri pak saya memang orang tidak mampu pak hutang saya sudah selebar kampung pak anak anak sudah 16 seprapat apa saja kita meratap menghibah mengeluh merintih ujungnya kan yang penting gue minum duit dapet dah apakah diomongin pokoknya pulang gue duit itu saja itu itu strategi manusiawi kalau ini kita adakan konteks oh iya kepada Allah lebih lagi kita tak teruk khusuk tawaduk doa dengan tawaduk sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha menghadap ke arah kiblat duduk bertafakur dengan khusuk tawaduk jangan doa sembari tolak pinggang yang ketujuh yang ketujuh kata Imamul Ghazali ayyujzimad du'a wayyukinabil ijabah entaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah sebab kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main doa ke orang ugah-ugahan seperti tadi itu kita datang mau minyam duit sama orang ngomongnya ugah-ugahan minyam duit dikasih syukur enggak yaudah ya enggak enggak dikasih kenapa mintanya begitu enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan kalau kita sudah punya keyakinan jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah enggak aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepada aku saja kalau sangkanya baik aku baik kalau sangkanya doanya dikabulkan aku kabulkan so itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan membenarkan cita-cita meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudara oleh karenanya jangan doa setengah hati jangan berdoa sambil main-main apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu Allah dengar tapi kelihatannya kurang serius seolah-olah terserah Tuhan mau dikasih ya kasih enggak yaudah seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali ayyafta tahad du'a bizikrillah falayabda'ubisual naknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah berzikir kepada Allah falayabda'ubisual jangan langsung memulai dengan permintaan ini tata kerama etisnya sama juga orang kirim surat salam sejahtera kami haturkan padahal emang gak ada itu juga gak apa-apa itu kan maksud-maksud mukoddimah saja besar harapan kami semoga bapak dan keluarga disini pun berada dalam keadaan sehat walafiat selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan bapak tentang bantuan bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan sehubungan dengan itu maka kami bermaksud mengajukan permohonan baru masuk itu mah 15 kalimat kesonoin urusan lain intinya sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada bapak kita mulai salam sejahtera kami haturkan bersama ini pula kami macam-macam lah sama juga seperti tadi itu kita datang mau mijam duit datang karena kita tahu datang habis bulan malam malam terang bulan udaranya sejuk ngobrol lah kita dapet teh apa kabar pak baik aduh bapak sih untung dah pak kayak pemurah lagi saya tahu bapak banyak nyumbang dimana-mana diangon aja orang diangon kira-kira udah mau telap aja baru dikedet ngomong-ngomong pak nah mulain kalau udah ngomong-ngomong ngomong nah itu mulain baru masuk jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah karena itu umumnya dimulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin kita puji dulu Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdaywa fi ni'amah wa yuka fi'umazidah kita puji dulu Allah seperti orang tadi lah kita puji dulu kebaikannya walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya sebenarnya Allah gak perlu dipuji dipuji atau tidak Allah tetap termulia ini etis manusia Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia Allah tidak untung seluruh alam memujinya manusia memuji atau tidak itu urusan manusia sendiri Allah tidak minta untuk dipuji Allah juga tidak gila kepada pujian kalau kita memulai doa dengan pujian etis kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kita bermohon kepadanya saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi ini termasuk syarat batin ya taubat waraddul mazalim kata Imam Ghazali menolak segala macam kezuliman artinya kalau berdoa itu tahu diri kalau gaji kita sebulan 700 atau 800 900 ribu berdoa minta rezeki sejuta itu tahu diri namanya kan cuman kurang 100 ribu kalau kerja kagak minta gajian sejuta pengen doa dikobulkan rasanya secara etis tidak tahu diri orang berdoa seperti itu orang datang mau minta duit mau minjem duit kepada kita kan kita lihat kira-kira mampu ngembalikan gak nih orang kita lihat kita evaluasi kemungkinannya lalu si yang minjem tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembalikan tidak seperti kekuatannya mulangin hendaknya dia timbang rasa begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tahu diri menyesuaikan doa dengan keadaan kalau tidak ada gap terlalu jauh jauh panggang daripada api nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan sejak dia dari adab yang zohir sampai kepada adab yang batin kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati maka insyaallah doa kita dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 186 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قُرِيبُ أُجِبُ دَعْوَ تَدَّائِ إِذَا دَعَانِي فَالْيَسْتَجِبُولِي وَالْيُؤْمِنُوبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku kata Allah فَإِنِّي قُرِيبُ katakan kepadanya aku dekat sekali dengan mereka أُجِبُ دَعْوَ تَدَّائِ إِذَا دَعَانِ aku akan jawab aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku فَالْيَسْتَجِبُولِي وَالْيُؤْمِنُوبِي maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk saudara-saudara Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita Allah akan menjawab doa mengabulkan permohonan apabila kita فَالْيَسْتَجِبُولِي وَالْيُؤْمِنُوبِي juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya logikanya tadi itu أَرَفْتُمُ اللَّهَ وَلَمْ تُؤْتُوهَكَهُ kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah apa tidak pincang apa tidak berat sebelah panggilan Allah kita berat memenuhinya sementara kita sangat berharap agar permohonan kita seruan kita dikabulkan oleh Allah menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya kenapa ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman tapi karena target lain datang sembahyang Jumat paling dulu target utamanya pulang juga paling dulu nyabut sendal nyabut sepatu menjawabnya iya tapi tidak karena iman jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya maka seruan permohonan doa niscaya dikabulkan olehnya ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati